Intro Aparat Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggagalkan transaksi narkoba senilai 2,8 miliar rupiah yang terdiri dari sabu seberat 1 kilogram, ratusan ribu pil ekstasi, ganja, dan putau. Polisi mengamankan tersangka berinisial LC di sekitar kosnya di kawasan Jalan Haji Ali, Kampung Tengah, Jakarta Timur beberapa hari lalu. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Ibtu Edi Supraitno memaparkan temuan tersebut berkat informasi warga. Utarakan kronologi singkat bagaimana Satuan Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan salah satu tersangka yaitu dengan inisial LC. Jadi berawal dari informasi dari masyarakat bahwa seringnya peredaran narkoba di wilayah Jakarta Utara berkembang dari informasi tersebut kita bersama tim melakukan penyelidikan. Dengan hasil ternyata ada pergeseran transaksi yang awalnya di Jakarta Utara bergeser ke Jakarta Timur. Jadi kita dalami hampir seminggu kita amati dan pada tanggal 1 yaitu hari Senin sekitar pukul 18.30 kita berhasil mengamankan satu orang tersangka dengan inisial LC. Tersangka LC merupakan residivis dalam kasus yang sama. Tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka diancam Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 dan Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Tri Iswanto, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!